Sebelum masuk ASEAN GAME pun kita sudah berjuang untuk masuk ASEAN GAME. Jadi artinya, sejak tahun 2016 dan 2017, PB GAPSI sudah all out mempersiapkan pemain, melakukan seleksi nasional, dan melakukan berbagai try-out ke luar negeri sebelum ditetapkan sebagai cabang oraga ASEAN GAME. Nah, dengan ditetapkan cabang oraga ASEAN GAME, dan bahkan telah dipihai oleh pemerintah untuk persiapan menuju ASEAN GAME, PB GAPSI telah melakukan seleksi yang sangat ketat, dan dari banyak pemain kita kerucutkan menjadi 32 atlet bridge terbaik Indonesia, baik putra maupun putri. Kemudian, yang kedua, untuk memastikan prestasi mereka, kita bahkan telah merekrut pelatih terbaik dunia, yaitu Christoph Martin dari Polandia, di mana pelatih itu, sebaik pemain, beliau telah berkali-kali juara dunia, berkali-kali juara Eropa dan internasional, dan sebagai pelatih, beliau telah melatih 28 negara, beberapa di antaranya seperti Jerman, Belanda, bahkan juara dunia di tangannya. Nah, untuk itu, sejak Januari, beliau telah melatih tim Indonesia, dan sampai Maret, mereka meningkatkan bagaimana, performance bagaimana, dasar-dasar pemain profesional, Eropa, Amerika bermain, itu di latihan Indonesia. Nah, sejak tanggal 1 April, kita telah melakukan pengukuran kinerja atlet, secara berkala, setiap dua milu. Oke, ada pengukuran kinerja atlet secara berkala, artinya ada monitoring yang dilakukan oleh pengurus. Nah, bentuk monitoringnya seperti apa? Jadi, kita telah memberitahukan kepada pemain, pertama, seru atlet dalam latihan, harus seperti bertanding di Asian Games, setiap papan permainan. Nah, apa yang dimonitoring kita? Pertama, disiplin. Disiplin banyak indikator. Salah satunya adalah tepat waktu, lima menit sebelum latihan sudah hadir, dan lain-lain. Indikator banyak. Terus, motivasi. Bagaimana motivasi? Banyak indikator. Dan kita beritahu kepada atlet. Terus, bagaimana teknik permainan yang juga kita monitor? Mulai dari sistem bidding, cara lead, cara bermain, cara defense, dan lain-lain. Semua kita ukur, dan bagaimana cara ukurnya? Semua kita terangkan kepada atlet secara detail. Sehingga, saat latihan, mereka benar-benar bermain, disiplin motivasi secara militan. Dan latihan kita juga dari Senin sampai Sabtu, tidak ada lehat. Dan terus hanya berhenti di hari minggu, dan tidak boleh pulang. Semua harus bermain berlatih all up. Kemudian, dengan tiap dua minggu kita lakukan pengukuran seperti ini. Ini adalah laporan kinerja atlet tiap dua mingguan, yang akan kita laporkan ke KONI PUSAT sebagai pengawas dan pendamping, dan ke Menpora, ke CDN, dan juga kepada KOI, dan pimpinan GAPSI. Dengan demikian, kita harapkan setiap dua minggu, kita bisa lihat kinerja setiap atlet. Dan kinerja itu, untuk putra minimal 93 persen. Mereka harus mencapai target itu. Nah, sampai hari ini, masih ada gap. Artinya masih belum sampai 93 persen untuk atlet putra, dan 86 persen untuk atlet putri. Tapi karena masih kurang lebih 100 hari, kita harapkan, mereka bukan hanya mencapai 93 persen dan 86 persen, tapi mudah melebihi. Dan disitulah target medali emas akan kita capai. Sudara. Luar biasa sekali. Program kerja yang sangat komplit, saya lihat dari PB GAPSI, mulai dari pelatihan-latihan sampai ada pelaporan seperti itu, evaluasi, dan juga reporting seperti itu Pak ya. Nah, kemudian, proses rekrutmen atletnya seperti apa dari PB GAPSI? Apakah memang langsung turun ke lapangan, melihat potensi-potensi pemain bridge, atau bagaimana Pak? Sebenarnya, kita rekrutmen atlet khusus ASEAN GEM, kita telah melakukan berbagai seleksi sejak tahun 2005-2007, saya berkampung, dan terakhir di 2007 Desember, kita rekrut dan kita aturan seleksi nasional, kita terjunkan mereka di test event ASEAN GEM, kita terjunkan mereka ke Southeast Asia Bridge Federation, kemudian dari semua itu, kita baru tentukan 32 atlet terbaik, kita masuk ke ASEAN GEM, nanti di akhir Mei, kita akan kurcutkan menjadi 24 pemain terbaik yang akan diproyeksikan langsung menuju ASEAN GEM, yang 8 atlet menjadi atlet cadangan, di mana mereka harus terus menjaga stamina dan menjaga performenya, dikala dari 24 atlet ada yang drop, maka mereka yang akan kita masukkan kembali, sehingga tidak ada jalan kembali, semua menuju ASEAN GEM dan harus berhasil. Oke, dan kalau kita bisa lihat, kalau saya ingin melakukan oleh Pak Eka, ini sudah melambatkan target, emas, emas, emas. Kalau kita bicara target sekarang, Pak, di ASEAN GEM 2018 ini, apa target dari PBK Apsi? Sebenarnya, untuk ASEAN GEM, kita memiliki 6 nomor pertandingan, yaitu men team, women team, mixed team, men pairs, women pairs, dan mixed pairs. 6 nomor pertandingan. Dari 6 nomor pertandingan, semua memiliki peluang yang sama untuk meraih modal emas. Sehingga kalau ditanya, mana peluang yang terbesar? Saya katakan semua memiliki peluang yang sama, hanya PBK Apsi tidak men-target 6, dari 6 peluang men-target 2. Pak, mudah-mudahan bisa lebih, atau tercapai. Tidak ada target lain selain harus berhasil, emas, 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 emas. Kita berharap tidak hanya 2 medali emas, tapi 6 medali emas, Pak, ya? Mudah-mudahan. Harapannya seperti itu? Ya, kita harapkan. Kita juga dua, tapi harapannya pasti 6 medali emas diborong oleh pemain-pemain Indonesia. Itu yang kita harapkan. Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana menjaring recruitment dengan pemain, gulir seperti itu. Nah, itu kan untuk tingkat yang dipersiapkan untuk ASEAN. Nah, untuk level junior seperti apa, Pak? Nah, level junior, sebenarnya PBK Apsi memiliki skema untuk pembinaan atlet junior Indonesia, khususnya melalui Bridge Masuk Sekolah. Program Bridge Masuk Sekolah telah bergulir sejak tahun 2003, di mana waktu itu saya sebagai ketua bidang pembinaan dan prestasi PBK Apsi yang menggulirkan program itu. Bahkan dulu, 2003 sampai 2005, terdapat 40 ribu atlet, pelajar, SD, SMP, SMP, bahkan kontro pesantren, berlatih dan bermain Bridge. Nah, kita bisa lihat kinerja mereka. Telah banyak prestasi daripada hasil Bridge Masuk Sekolah dan sampai hari ini terus bergulir. Di mana, pada kejuaraan Asia Pacific Junior yang baru lalu, Indonesia juara umum dengan meraih 3 medali emas dari 5 nomor pertandingan. 3 medali emas, 2 perak, dan 6 perunggung. Sementara China menjadi kompetitor terdekat kita hanya meraih 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggung. Itu menunjukkan pembinaan junior dan regenerasi atlet telah berlangsung dengan sangat baik. Tadi Bapak mengatakan bahwa sudah ada Bridge Two School, kita menjaring bibit-bibit muda potensi-potensi muda pemain berus kita hingga masuk ke sekolah-sekolah. Bagaimana kemudian respon dari sekolah-sekolah itu? Apakah mereka memang antusias dengan apa yang dilakukan PBK Apsi? Kita melihat bahwa kalau, kalau ukurnya adalah setiap ada kejuaraan nasional pelajar dan mahasiswa, itu pemainnya membludak. Misalnya, kejuaraan pelajar mahasiswa tahun kemarin di Surabaya, Jawa Timur. Pemainnya itu mencapai hampir seribu pemain dari seluruh Indonesia. Kita bisa membayangkan, akhirnya ada junior bermain hampir, hampir mencapai seribu orang. Itu luar biasa antusiasme pelajar-pelajar di Surabaya Indonesia untuk bermain dan bertanding Bridge. Dan yang kedua, bahwa selain kejuaraan nasional pelajar mahasiswa, PBK Apsi juga menggulirkan Liga Bridge pelajar mahasiswa setiap bulan di Surabaya Indonesia. Nanti mereka, juara-juara setiap wilayah, akan dipanggil untuk final di Jakarta. Nah, yang ketiga, ada lagi kejuaraan Bridge melalui online. Bridge-based online. Jadi, seru Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, asal bisa terakses oleh internet, mereka bisa bermain dan bertanding Bridge melalui Bridge-based online turnamen yang dilaksanakan oleh PBK Apsi. Sehingga kejuaraan Bridge sudah tertata, sangat bagus, dan berlapis-lapis. Dan tidak ada lagi alasan bahwa kekurangan pertandingan atau kompetisi. Karena olahraga, salah satu tol ukurnya adalah latihan-kompetisi, latihan-kompetisi. Dan untuk dunia olahraga Bridge, latihan sudah otomatis, kompetisi banyak. Jadi, dua-duanya berjalan simultan, sehingga tidak heran, prestasi Bridge Indonesia selama 40 tahun terakhir, selalu juara di Asia Tenggara. Dan kalau kita kumpulkan juara kita di Asia Pasifik, kita masih nomor satu. Dari selama 40 tahun, kalau kita jumlakan, kita masih lebih tinggi daripada negara manapun. Oke, itu buah dari kerja keras, teman-teman semua ya. Mulai dari pelatihan, hingga kompetisinya yang tertangga dengan rapi, tertangga dengan baik. Untuk ASEAN Games sendiri, siapa kompetisor atau pesaing terberat dari Steve Indonesia? Baikad. Kompetisor terberat adalah China. Kenapa China? China di tahun 2017, untuk kategori putri, mereka juara dunia. Mengalahkan semuanya. Dan untuk kategori putra, mereka lapan besar dunia. Dan sehingga mereka, baik untuk Asia Pasifik maupun tingkat Asia, mereka ada kompetisor terdekat dan terberat kita selama ini. Dan tentu, kita setelah terus-menerus memantau semua pemain mereka, semua sistem bidding mereka, semua kita kumpulkan, kita pantau, dan kita masukkan ke dalam program latihan pemain-pemain kita. Kita bahas bersama. Kita harapkan di ASEAN Games, kita akan bertemu mereka di enam nomor pertandingan, enam nomor. Mungkin kita bisa head-to-head fight dengan China di enam nomor. Dan kita harapkan kita meraih dua medali masker. Selain China, mungkin ada negara lain, Pak, yang menjadi kompetitor? Ya, ada India, ada Jepang, ada China Hongkong, dan juga Chinese Taipei. Untuk level Asia Tenggara, kita masih nomor satu, Pak, ya? Tidak terkalahkan selama 40 tahun. Masih tidak terkalahkan selama 40 tahun. Oke, Pak, kita bicara masalah latihan yang begitu ketat diterapkan oleh tim pelatih hingga kompetisi yang berjenjang tadi. Nah, kemudian untuk menghadapi ASEAN Games ini sendiri, apakah ada tryout atau uji coba keluar negeri, Pak, untuk tim Nas Bridge ini? Ya, kita telah, kita masih akan melakukan tryout enam turnamen. Dua turnamen di Eropa yang akan kita ikuti adalah Turki Internasional dari tanggal 17 Mei sampai 27 Mei. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, ulang dulu, kemudian lanjutkan di Bulgaria, internasional, di Eropa Bulgaria. Kemudian dari Bulgaria, kita akan terus ke Amerika. Di situ, telah menunggu kejuaraan regional. Di situ ada Chicago, ada California, ada Ilyonis, dan terakhir adalah Atlanta Internasional. Dan Atlanta Internasional ada salah satu kejuaraan bintang lima, kualitas bintang lima, di mana pemain-pemain dunia akan hadir di situ. Di situlah puncak kita tryout terakhir. Kemudian itu adalah di akhir Juli sampai tanggal 5 Agustus. Kemudian tanggal 6 Agustus, kita kembali ke Jakarta, sampai sini tanggal 7 Agustus, kita istirahat 4 hari, jadi kurang lebih tanggal 12 Agustus, mereka kumpul kembali, dan kita akan mempersiapkan mentalitas semua mereka untuk menuju ASEAN Game. Dan kabarnya ASEAN Game untuk cabang orang Agustus akan di pertandingan tanggal 21 Agustus. Dan kita siap tempur. Dan selama 3 bulan, mereka tidak kembali, tidak pulang, dan terus melambang buwana ditemani oleh pelatih terbang dunia. Oke, benar-benar. Ketat sekali ya program-program yang diberikan oleh tim dari Pembit Kapsi ini. Dan saya akan pimpin sendiri untuk semua tryout. dikawal langsung ya? Dikawal langsung. Oke, Pak tadi Bapak mengatakan, kita memiliki pelatih kelas dunia, pelatih dari Polandia. Kemudian, apakah tidak ada kesulitan agatasi, Pak, untuk pemampuan kita dengan pelatih asing tersebut? Saya kira, karena ini adalah permain bridge, dalam hal, ataupun olahraga apapun, walaupun perbedaan kultur dan bahasa, karena bahasa teknisnya sama. Nah, sehingga waktu si pelatih asing dunia ini menerangkan suatu pelajaran tentang bridge, karena bahasanya ada bahasa teknis, bahasa bridge tentu dimengerti oleh semua. Dan pelatih asing ini, pelatih dunia ini, juga sering sudah bermain dan ketemu pemain-pemain kita di kejuaraan dunia. Sehingga mereka juga sudah saling mengenal satu dan lain. Dan pelatih asing ini, kelebihannya adalah, beliau juga telah mengarang membuat 28 buku bridge dunia. Dan dia serahkan ke Indonesia, boleh duplikasi, boleh apa, gratis untuk kemajuan bridge Indonesia. Itu saya kira luar biasa, tanpa harus bayar kepada beliau. Jadi ada ilmu-ilmu yang bisa diserap dari beliau? Banyak sekali. Dan bukan, tidak mungkin ke depannya tim bridge kita akan dilatih pelatih lokal, seperti itu? Ya, saya kira kita pelatih lokal, kita akan lakukan juga, khusus seru Indonesia, pada bulan Juli nanti, di Keprik Internasional Cup, kita akan lakukan penataran pelatih tingkat nasional, wasib tingkat nasional, di mana mereka akan dilatih oleh pelatih-pelatih kita yang memang sudah bagus akan melatih. Sehingga kita harapkan seluruh Indonesia akan memiliki pelatih tingkat nasional yang kualitasnya kurang lebih sama bagusnya. Dan kita memiliki buku-buku yang banyak tentang orang-orang bridge profesional yang kita bagikan ke seluruh Indonesia. kita harapkan prestasi bridge Indonesia tidak akan pernah berhenti, tetapi akan terus menerus meraih yang prestasi tertinggi di event regional maupun internasional dan terus menerus mengharumkan nama bangsa. Pak, kita berbicara masalah, tidak hanya cebang olahraga bridge, kita berbicara masalah semua cebang olahraga. Selain sisi teknis, ada sisi mental, Pak, yang harus berbicara. Apalagi kita tuan rumah di sini. Apakah ada seperti tekanan, tekanan, karena kita menjadi tuan rumah, kemudian tekanan bahwa kita harus menjadi juara umum di sektor bridge, atau mungkin justru ini menjadi motivasi tersendiri bagi atlet bridge, Pak? Ya, saya kira sebagai kejuaraan olahraga, Biasanya faktor non teknis itu memegang sangat penting, bahkan hampir 60% saat pertandingan, karena teknis sudah tidak mungkin lagi dirubah pada pertandingan, karena mereka sudah terlatih. Jadi 60% ini salah satunya yang paling berat adalah mentalitas. Saat menghadapi lawan-lawan tangguh, saat menghadapi nilai-nilai saat-saat kritis, menjelang nilai-nilai kritis, disitulah seorang juara akan memperlihatkan kelasnya. Nah, bagaimana cabang Oregonis membina mereka? Itu yang saya katakan, dengannya penilaian kinerja seperti ini, di mana ada mentalitas, ada diri, di mana ada disiplin, dan permainan setiap papan, setiap gerak apa itu, setiap permainan mereka dipantau, dan mereka berlatih, seperti sedang bermain di Asian Games. Selama sekian bulan, hampir 6 bulan, berlatih dengan jiwa, seperti sedang bertanding di Asian Games. Sehingga waktu mereka bermain di Asian Games, mereka sudah seperti sedang latihan. Mentalitas mereka sudah sama. Jadi, berlatih seperti bertanding, kemudian harapannya ketika bertanding, mentalnya malah relax. Iya, seperti sedang latihan. Seperti sedang latihan. Oke, kita masih merupakan yang terbaik di Asia Tenggara. Nah, kemudian untuk Asia sendiri, kita masih bersaing ketat dengan China, seperti itu. Nah, apakah kemudian potensi yang ditimbulkan oleh tim Bridge ini, bisa dibawa sampai Olimpiade 2020, Pak? Nah, sebenarnya, kita sih mengharap apabila cabang orang-orang Bridge bisa masuk ke Olimpiade 2020, Indonesia tentu akan menyumbangkan yang terbaik. Minimum satu emas untuk Indonesia. Karena ini dunia. Tapi saya tidak tahu apakah itu bisa diperjuangkan. Tapi minimal, sehabis Asia Game 2018, masih ada SEA Games 2019 di Manila. Di mana SEA Games 2017, Indonesia berada di posisi nomor 5, secara keseruhan peringkatnya. Maka kalau Bridge dipertandingkan di SEA Games di Manila 2019, Bridge berjanji, berapapun nomor yang dipertandingkan, Bridge akan sapu bersih nomor itu. Artinya kalau enam nomor dari pertandingan, enam emas akan diraih oleh Bridge, cabang orang-orang Bridge untuk Indonesia. Agar peringkat Indonesia bukan lagi nomor lima, mudah nomor tiga, atau bahkan nomor dua. Kayaknya ada sumbangan tambah enam medali. Jadi masih diperjuangkan bagaimana Bridge ini, kemudian bisa menyumbangkan emas di nomor-nomor dipertandingkan. Seperti itu, Pak. Tapi kita perlu asal di skupnya. Kita berbicara masalah taruh memang Olimpiade. Nanti Indonesia bisa mengirimkan tim Bridge-nya. Pertama kekuatan dunia, Pak. Negara-negara mana saja di luar China, kemudian yang memiliki tim dengan kualitas Bridge terbaik. Sebenarnya, peta kekuatan Bridge dunia terletak di Eropa dan Amerika. Amerika adalah langganan juara dunia, Bek Putra Mokong Putri. Eropa juga di situ, ada Perancis, ada Belanda juga kuat, ada Polandia juga kuat, dan negara-negara inilah yang akan menjadi kompetitor yang sangat ketat sesama mereka maupun dengan kita dan China untuk menjadi yang terbaik seandainya dipertandingkan di kejuaraan Olympic Games. Karena negara-negara inilah yang sering akan masuk ke 8 besar, 4 besar, dan final di setiap kejuaraan dunia. Nah, mungkin terakhir, Pak Eka. Bagaimana Bapak Eka melihat, masih ada waktu kurang dari 100 hari, bukan waktu yang panjang, tapi bukan waktu yang pendek juga, bagaimana Bapak melihat persiapan dan target seperti apa yang diharapkan ada di tim Bridge kita sebelum Asian Games 2018? Baik, sebelum Asian Games, nanti di bulan Juni ada Asia Cup. Asia Cup itu akan diikuti oleh China dan semua kompetitor di Asian Games yang akan bermain di situ. Karena itu ada 4 tahunan. Jadi itu ada kejuan yang sangat bergensi. Nah, untuk Asia Cup ini, Indonesia, karena China semua, mengirimkan tim terbaiknya yang diproyeksikan untuk Asian Games semua. Indonesia mengirimkan atlet pelapis 2. Seluruh atlet Asian Games tidak diterjunkan. Mereka semua sedang try out di Amerika. Dan saya sebagai ketua umum dan tim monitoring, akan berangkat juga ke Asia Cup di India di bulan Juni dengan tujuan satu, untuk memantau kompetitor kita, khususnya China, India, Jepang, bagaimana permainan dan bagaimana kinerja mereka saat ini dan bertanggung di Asia Cup. Pasti mereka Asia Cup, mereka akan all out untuk menjadi yang terbaik di Asia. Dan kita akan pantau mereka di situ. Dan kita akan poles pemain kita di Amerika. Dan kita harapkan kita akan unggul waktu di Asian Games. Asia Cup merupakan salah satu polak ukur sebelum kita terjun ke Asian Games. Asia Cup, pemain Asian Games Indonesia tidak turun. Kita turunkan lapis 2, karena di situ kita tidak ingin kekuatan kita terpantau. Justru kita ke sana ingin memantau mereka, karena mereka full team, mereka ingin menjuang Asia Cup, dan kita ingin juara di Asian Games. Oke, amin. Ini adalah target yang dipasang oleh PBK Opsi. Kita berharap memang nanti di Asian Games, meskipun targetnya 2 medali mas, tapi 6 medali mas bisa disabuh bersih oleh PBK Opsi, tim Bridge Indonesia. Terima kasih, Kak Eka. Sukses untuk Asian Games 2020. Salam Patriot. Salam Patriot. Dan bisa kita ke informasi berikutnya.